Intro Bermain di Stadion Gajayana Kota Malang, NZR, tampil apik dengan permainan kaki 1-2 menghadapi Unho, MZF, FC. Tampil menyerang sejak menit pertama beberapa percobaan dari NZR masih mentah di hadapan gawang lawan. Petaka bagi Unho saat umpan silang ke kotak pertahanan Unho berhasil ditandu keras oleh Ristianto untuk menjebol gawang lawan. 1-0, NZR memimpin. Jual boli serangan terus terjadi namun tidak ada gol tercipta dari kedua tim. Hingga peluit panjang skor tidak berubah untuk kemenangan dari NZR. Pelatih NZR Sumber Sari FC mengatakan sangat bersyukur atas kerjasamaan asuhnya dalam laga perdana. Hal ini menjadi poin penting bagi tim untuk laga selanjutnya. Sementara itu pelatih Uho MZV, Jumi Lianto mengakus timnya bermain kurang maksimal dalam laga kali ini. Banyak peluang gol yang terbuang di mulut gawang NZR menjadi masalah utama tim gagal menang. Barangkala pekerjaan awal yang memang pertandingan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ada pressure yang termasuk lumayan luar kanan-anak. Tapi langsunglah kita dapat poin dari ini dengan pengetahuan ASR dan banyak hal-hal yang belum kita masih makan. Tapi problem itu adalah proses kita sempurna. Kebunuhan ada di sementara yang kejadian untuk menempat yang lebih banyak lagi. Dan hal-hal baik untuk kami bahwa kami hari ini kita yang pertama kami sama menangkan. Dengan hasil ini, NZR Sumber Sari FC memimpin kelas main sementara di grup P Liga 3. Laga selanjutnya, NZR akan menjamu PSBB Padang panjang pada Kamis 2 Mei 2024 mendatang. Dari Kota Malang, Arista, Newspot, ATV melaporkan.